Karena kandungan usi sudah memasuki usia 3 bulan, tapi ternyata bukan hanya acara syukuran saja, dibarangi juga nih pemirsa dengan perayaan ulangan tahun usi yang sudah lewat bulan lalu, tepatnya pada tanggal 13 Juli, genap berusia 36 tahun. Nah kira-kira dapet kado apa ya usi dari Andika dan juga anak-anak, ih kepo kita ya. Tapi kita memang pengen tau ya pemirsa ya, jadi langsung saja usi kasih tau dong, berikut liputannya. Kemarin ada kebahagiaan dan keceriaan di wajah usi selustiawati, pasalnya ia baru saja merayakan ulang tahun yang ke-36. Meski hari pertambahan usianya tepat jatuh pada 13 Juli lalu, namun usi sengaja menggelar perayaan ulang tahun ini lantaran ingin dibarengi dengan acara syukuran kehamilannya, yang kini sudah menginjak bulan ke-3. Maka seperti inilah suasana perayaan ulang tahun yang dibarengi dengan syukuran kemarin. Sebenarnya tuh gak ada acara apa-apa, jadi ulang tahun aku kan bulan lalu. Tadinya tuh gak mau dibikin sama sekali, cuman terus banyak ucapan dari teman-teman, ucapan doa, banyak yang dirim kado. Akhirnya yaudah deh kita bikin aja deh, cuman acara sederhana aja makan siang bareng-bareng. Undangannya juga bukan undangan ulang tahun kok aku, undangannya cuman ayo dateng makan siang gitu doang. Makanya banyak yang kaget, oh ini ulang tahun kan aja gitu. Kemarin si Usi bilang bikin acara gak ya, bikin acara gak ya gitu. Terus saya sempat bilang kalau temen-temennya Usi kalau bikin acara kan suka mengundang kita juga gitu. Jadi masa kalau kita punya hajat istilahnya kita gak mengundang mereka, undang aja temen-temen kamu. Kalau kemarin kita ngelain bareng keluarga udah, bareng sahabat-sahabat dekat udah. Tinggal yang sama temen-temennya Usi, kan yang banyak bergaul Usi. Setiap ulang tahun nampaknya kurang lengkap bila tanpa adanya kue dan kado. Bahkan di usia-usia yang sudah melewati kepala tiga, ia masih mendapatkan kado spesial dari suami Andika Pratama dan ketiga buah hati tercintanya. Lantas apa saja hadiah spesial yang Usi terima? Awang, sudah lewat. Kan anak-anak sudah bulan yang lalu mereka ngasih surat. Mereka tuh anak-anak yang romantis. Jadi apa-apa tuh sebagai surat, kata-katanya, indah. Ya, yang sejurahnya waktu itu apa ya, Kak? Ya, ucapan ulang tahun, terus doa, gitu aja. Ah, tetap ya. Tahu aja hobi perempuan. Hobi serinya sih sebenarnya. Ya, yang paling sering kepake aja sih, saya mikirnya gitu. Kalau ngasih barang dan kepake kan seneng gitu. Dan memang dia termasuk salah satu kolektor tas. Jadi kemarin saya mikirnya yang simpel dan pasti kepake, ya udah tas deh. Habis dia juga hobinya nggak aneh-aneh sih. Kembali berbadan dua nampaknya menjadi salah satu kado yang terindah bagi Usi di tahun ini. Namun Usi dan Andika mengaku sepakat, bila ini menjadi kehamilan terakhir Usi, lantaran pasangan yang menikah pada tahun 2012 ini ingin fokus membesarkan empat buah hatinya dengan memberikan fasilitas dan pendidikan yang terbaik. Kami termasuk orang yang realistis ya. Hidup di Jakarta itu bukan hidup berkara murah ya. Jadi memang kami akhirnya berpikir kayaknya empat udah deh gitu. Pengennya mereka juga dapet semuanya berkualitas gitu. Dari pendidikan, dari fasilitas, dari apapun yang bisa men-support untuk masa depan mereka, kita akan coba kasih yang terbaik dari sekarang. Kita pikirnya empat kayaknya saya rasa udah deh. Layaknya wanita hamil pada umumnya, di kehamilan kali ini Usi juga merasakan ngidam. Namun tak seperti di kehamilan sebelumnya, kali ini pelantun klik itu mengaku merasakan ngidam yang cukup aneh. Lalu apa saja yang Usi idamkan? Ngidamnya ada banyak. Warteg, ketoprak, sore-sore. Terus kalau aku tuh ngidam kan lebih begini loh, ngeliat orang apa, eh pengen gitu. Ya nasi padang, udah banyak deh pokoknya. Sekarang yang paling ngidam lagi, yang belum kesampain tuh pengen nandikan, namun tak kayak jaman pacaran lagi. Tahu? Tahu bisa apa enggak? Bukan enggak mau gondrongin. Kalau sejauh ini, ngidamnya masih bisa keturutan. Yang gak keturutan keman satu waktu itu saya lagi di rumah, sore-sore. Udah jatuhnya udah jam 4 sore lah. Dia tiba-tiba ngidam pengen makan ketoprak. Ketoprak di salah satu daerah di Jakarta di situ. Yang memang bukanya siang tuh biasanya makan siang habis. Nah dia mintanya udah sore. Kita coba pake aplikasi yang itu, minta diantar. Terus drivernya bilang, udah tutup. Dia bilang, gak bisa pak bumbunya doang, gak bisa pak bikinin lagi satu gitu buat orang hamil kayak gitu-gitu. Akhirnya orang yang di sana bilang gak bisa karena emang udah beres-beres kan. Dan akhirnya nangis. Uh mau ketoprak, uh mau ketoprak gitu-gitu. Akhirnya dikasih ketoprak yang lain, gak dimakan karena enak. Dari darah sana, tapi esok ada udah gak kepengen lagi udah. Keturutan, ya gak keturutan cuma satu waktu itu saya lagi di rumah sore-sore. Udah jatuhnya udah jam 4 sore lah. Dia tiba-tiba ngidam pengen makan ketoprak. Ketoprak di salah satu daerah di Jakarta di situ. Yang memang bukanya siang tuh biasanya makan siang habis. Nah dia mintanya udah sore. Oke, kita coba pake aplikasi yang gitu, minta diantar. Terus drivernya bilang, udah tutup. Dia bilang, gak bisa pak bumbunya doang, gak bisa pak bikinin lagi satu gitu buat orang hamil kayak gitu-gitu. Akhirnya orang yang di sana bilang gak bisa karena emang udah beres-beres kan. Dan akhirnya nangis. Uh mau ketoprak, uh mau ketoprak gitu-gitu. Akhirnya dikasih ketoprak yang lain, gak dimakan karena enak. Udah rasanya, tapi esok ada udah gak kepengen lagi udah. Ya Andika cuma bisa sabar aja namanya juga orang ngidam ya. Lagi hamil, jadi ya kalau dibeliin yaudah. Nanti udah gak mau kan, yaudah nanti dibeliin lagi yaudah gak apa-apa. Tapi aku seneng banget lihat pasangan ini. Ini juga salah satu pasangan favorit aku. Aduh mesra banget, selalu romantis gitu ya. Kayaknya tadi bahagia banget deh. Apalagi tadi anak-anak dari usi juga tadi udah bilang ya Dalia. Terus juga ada Ara, Amelia yang bisa kayaknya nulis surat, mengungkapkan kata-kata cinta. Wih, usi ini bener-bener beruntung sekali dan sangat-sangat bahagia karena dipenuhi dengan cinta di keluarganya. Kita coba selamat lantan sekali lagi untuk usi. Selalu sehat, kandungannya juga semoga sehat. Nanti semuanya berjalan lancar hingga ke persalinan. Amin, 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 amin. Yang terbaik ya buat satu keluarga ini. Dan selanjutnya ini juga ada keluarga yang sedang happy banget. Ini ada Nita Gina yang sekarang ini sudah menjadi ibu tapi juga tetap memiliki waktu khusus dengan ibunya. Ngapain ya? Langsung saja kita akan lihat ya pemirsa. Berikut libatannya untuk Anda. Halo pemirsa, apa kabar nih? Ketemu lagi ini aku sama anak aku. Aduh, Mak suka gitu, Mak lagi gak suka nyander ya. Jadi dia maju, 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 maju. Kenalan, kenalan. Aduh, nama aku Utak. Kayaknya dia udah mulai ngantuk nih pemirsa ya. Jadi, bobok nak. Mau bobok gak? Kok kayaknya matanya serius banget sih pengen banget masuk TV ya? Iya. Aku boboin aja dulu mendingan ya. Daripada ntar nangis ya. Udah deh. Anak aku udah sampai di dalam. Gak tau tidur, gak tau enggak. Tadi sih merem mudah-mudahan tidur ya. Sekarang kayaknya aku mau cari mama aku. Mama aku di dalam. Ya, disini orangnya. Gino cariin mama dari tadi ke dapur. Kirain ada di dapur. Apalagi kayak aku nih kan, aku masih kerja. Sekarang udah mulai kerja lagi gitu. Jadi, kalau soal ngurus-ngurus anak. Aduh, kalau gak ada mama repot juga ya. Jadi, dari pagi tuh dari subuh biasanya mama aku udah bangun. Udah ngurusin utak segala macem gitu. Tapi, kadang-kadang aku suka ngerasa yang kayak. Duh, mama aku kan udah gak muda ya. Akae TUA gitu sebenarnya. Apa tuh? TUA apa? TUA! Nah, kesadar diri ya kan. Jadi, waktu itu tuh mama sempat sakit. Terus kegiatannya harus dibatasi dong. Semenjak itu aku gak mau mama berlebihan aktivitas. Nanti sakit lagi. Gimana waktu itu, man? Ceritanya. Iya. Dulu mama sempat kaku dan nyeri di daerah persendian. Pas lagi duduk, mau berdiri, lutut dan pinggang terasa kaku dan nyeri. Apalagi saat turun tangga. Duh, rasanya sakit banget. Nah, jadinya kan sebagai anak aku khawatir nih. Takut mama kenapa-napa. Takut mama kenapa.